untuk kamu yang berzodio capricorn selamat datang di channel ini semoga kamu sehat dan tentunya kamu selalu bahagia dan ini readingannya umum bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu disini ya oke untuk kamu umum disini akan ada banyak kemudahan yang akan kamu rasakan dalam menjalani urusan pribadi kamu tentunya bahkan jika ada beban pikiran yang kamu rasakan kamu akan bisa melewatinya dengan baik saat ini dan mampu berpikir positif juga itu merupakan cara paling baik untuk menjaga kesehatan mental kamu ya dengan begitu kamu juga dapat dengan mudah menyeimbangkan sebagian besar aspek kehidupan kamu disini kesehatan kamu dalam kondisi yang baik juga ya namun kamu hanya sedikit kelelahan ya mungkin itu karena waktu tidur kamu kurang jadi perbanyak waktu tidur kamu dan minumlah air putih yang cukup juga dan jika sudah waktunya untuk istirahat jangan mengerjakan hal yang lainnya ya asmara untuk kamu yang single disini kamu mungkin sedang mencoba peruntungannya dalam urusan asmara kamu walaupun potensi itu tetap ada namun sepertinya tak akan bertahan lama ya kamu orang yang mudah jatuh cinta soalnya tapi kamu juga mudah bosan ya itu yang membuat kamu tidak bisa bertahan lama pada seseorang kamu juga suka mencintai dengan cara yang tak biasa dan kamu sering jatuh hati pada seseorang yang memberimu tantangan ya dan untuk kamu yang berpasangan karaktermu mungkin akan mendominasi pasangan kamu disini namun itu tidak menjadi masalah karena dia bisa mengerti dirimu sepenuhnya ya itulah beruntungnya kamu disini ya asal tetap menjaga komunikasi yang baik satu sama lain maka semuanya akan berjalan tanpa kendala seperti itu dan menjadi bagian penting yang berperan dalam kehidupan satu sama lain membuat hubunganmu menjadi semakin kuat ya dan tak menutup kemungkinan hubunganmu akan bertahan dalam jangka waktu yang lama disini untuk karir saat ini mungkin belum menjadi keberuntungan kamu dan sepertinya karir akan masih berjalan stagnan ya tetapi menjalani pekerjaan dengan berbagai kemudahan di dalamnya adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan ya kamu mungkin akan merasa tidak enak saat harus menghentikan kerjasama dengan pihak yang kurang menguntungkan kamu disini namun hal itu tetap harus dilakukan tidak apa-apa ya untuk bersikap sedikit egois disini dan kamu tidak perlu merasa bersalah untuk hal itu juga dan untuk keuangan kamu meski ada banyak sekali kebutuhan yang harus terpenuhi tetapi keuangan kamu tetap berjalan lancar disini dan hindari juga menggunakan tabungan kamu untuk keperluan sehari-hari ya jika masih bisa menghemat pengeluaran seperti itu oke sampai disini semoga video ini bermanfaat bagi kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati